Halo semuanya kabar hari ini kita makan siang di rumah dan kita mau cobain Samyang rasa hot chicken flavor ramen kari jadi aku mau masak tapi kalau masak ramen tuh aku suka nambahin sedikit sedikit bumbu-bumbu ala Kiyo Mariko aku pakai jagung manis sama cherry tomato cherry maung putih sama yang satu lagi aku nanti nambahin mozarella karena kita tuh cheese lover pecinta keju Oke kita mulai Oke aku mau bikin aku lupa aku mau bikin telur urat Arik dulu tapi kurang ariknya cuman buat saya doang suami aku nggak mau makanya aku harus disahin Aku penasin kojeng dulu Terus Enak kolip sedikit Enak kolip praised Aku paling suka makan mie itu pakai telur urah. Terima kasih. 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 Terus aku pakai sisem oil sedikit supaya wangiannya agak ada rasa sisemnya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi coba deh kalau dapat pakai ini, rasanya enak. Ini sisem oil itu rasanya kuat ya, strong. Jadi pakai ini nggak usah banyak-banyak. Begitu. Setelah itu aku pakai petarung. Apa namanya? Em, mana sih itu? Aku pakai albahaka apa sih? Basil ya? Em, aku lupa. Basil, bahasa Inggrisnya. Masa namanya saya nggak lupa. Orang manado bilang balakama kalau nggak salah ini. Masa namanya saya nggak lupa. Apa? Aku pakai itu sama aku pakai papika bubuk yang manis ya. Sesuai selera aja. Oke? Nah, ini kayaknya agak kering nih. Aku mau tambahin air sedikit aja, sedikit aja. Tambahin air sedikit aja. Nah, sudah, hampir selesai. Sekarang, sayang, ayo ceng udah diterima-diterima. Sekitar bumbu keringnya dari, apa, dari bungkusnya. Terus, aku tambahin sedikit bawang goreng. Terus, aku tambahin sedikit bawang goreng. Kampur. Sudah, deh. Lesai. Aku matiin. Nanti tinggal taruh kejunya, tapi sebentar. Aku taruh di atasnya. Aku taruh dulu di baskom, di tempatnya. Aku pakai di depan, sudah aku lakukan pakai microwave aja. Nah, ini hasilnya. Kita akan melakukan ini. Nah, sayangnya udah aku pindahin ke baskom. Sekarang, pakai keju mozzarella. Keju mozzarella. Keju mozzarella. Aku taruh di atasnya. Bacinta keju, bisa terlalu banyak. Yang enggak suka keju, sudah bisa langsung dimasang, enggak perlu pakai keju lagi. Yang suka tapi enggak terlalu suka emang, bisa taruh di depan. Jangan makan. Kalau saya sama suamiku, sama, bacinta keju. Jadi. Oke, sekarang kita taruh di dalam microwave. Nah, sekarang kita taruh. Nah. Oke. Kita setting 2 menit di sini. Hmm. Ui, terlalu banyak. Oke. Sama yangnya sudah selesai. Alamak Riko. Ini keju. Itu manis sama bir. Ini nanti di mana? Bir. Ini nanti di mana? Paulaner. Cuma. Ini nanti. Ini nanti. Kupitan keju. Kalian merasa enak atau enggak? Mereka akan menangkan. Ini goreng. Nah. Oh ya. Ok. Dan dan سےwonnya. 의 그에 흔들흙에rą. Hay Lehr Eat Em. 먹겠습니다. Tidak! 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 Daun bawang Tidak! 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 Untung suamiku dia 2 jam 2 belah makan Lepas 11 Tidak! Bawang putihnya kerasa banget Tadi aku pakai sistem oilnya juga Enak? Sekarang Tidak! 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 2 kulit 1 3 Terima kasih semuanya udah menonton video saya masak samyang kari ala Mariko. Nanti aku mau bikin beberapa konten lagi tapi dengan samyang yang berbeda rasanya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau ada yang mau tanya-tanya sesuatu bisa tulis di komen. Makan semua!